Sejumlah warga desa Lakardowo, Mojokerto, Jawa Timur berupaya mencari keadilan. Lingkungan desanya yang asri terancam oleh pencemaran limbah industri. Sudah banyak pejabat ditemui, tapi belum ada tindakan atas pelaku pencemaran. Terima kasih telah menonton! Beli kita pembahaman ini bijaknya. Bagaimana tidak? Bukan menakbapun ya? Bukan menakbapun ya. Bukan menakbapun ya. Bukan menakbapun. Bukan menakbapun. Ketika menakbapun ya, merupakan narkopun. Saya harus menekan jempol. Apa yang menulis mereka? Sesuanya mereka berbahaya 팬, dan baguang dari mereka, dan bagi pembahaman untuk ditaruh. itu memang tidak terbukti bahwa sumur yang ada di yang apa namanya di di busun apa, busun kedung Palang ya nah kedung Palang itu kondisi akhirnya dipengaruhi oleh PT BIA itu, secara itu disitu sudah keliru jadi, itu adalah permintaan warga dan bermanfaat bagi warga iya, tapi kan tahu gitu pak ya, tentang proses itu yang lain perlu serang kami tidak tahu tapi yang jelas udahlah, pasangan-pasangan itu tidak tahu kalau tahu bahaya tidak akan dipakai selalu lakar bawa kibomong, nahi pasti mati kapi ini yang ini 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 Sudah hadir di mata Najwa, salah seorang warga desa Lakordowo yang terdampak limbah industri, Ibu Sutama. Selamat malam Ibu Sutama, terima kasih sudah hadir. Dan Ibu Sutama didampingi oleh Ibu Daru Setiorini, peneliti ekoton yang selama ini mendampingi warga Lakordowo mencari solusi atas persoalan limbah. Selamat malam Mbak Daru. Jadi Ibu Sutama sudah kemana saja Bu, sudah melakukan apa saja untuk bersuara? Kami sudah mengadu ke mulai pemerintah desa, sampai ke bupati, terus ke DLH Mojokerto juga, ke DLH Surabaya, terus ke DPRD Jawa Timur, ke Gubernur, ke Dinas Kesehatan Mojokerto, Dinas Kesehatan Provinsi, terus kami sudah pernah ke DPR Komisi 7 juga, ke Komnas HAM, sampai ke setas satu presiden. Sudah semua ini? Sudah semua. Dari tahun berapa jadi ini perjuangan untuk? Dari tahun 2016. 2016, tapi sampai sekarang masih belum? Masih belum. Tadi disebutkan di mana-mana mencari keadilan kok nggak ketemu gitu ya Bu? Iya. Apa yang pertama membuat curiga itu bahwa ini ada yang nggak benar nih dari limbah ini apa? Awalnya warga itu kan nggak paham tentang B3, salah satu warga itu ada yang ngerti tentang B3. Jadi warga itu diajak oleh salah satu warga itu yang ngerti B3 untuk menolak perusahaan yang berdiri di Lakar Dawa itu. Kan perusahaan itu menimbun limbah di dalam tanah. Jadi warga Lakar Dawa itu mau diajak menolak, diajak aksi tahun 2013 itu. Akhirnya kami ikut aksi, habis itu yang ini tadi yang mengajak kami aksi dan apa yang ngerti tentang limbah B3 itu akhirnya masuk di situ. Katanya sih jadi manajer B3 ya. Jadi kami nggak vakum dari... Jadi ditinggalkan oleh orang yang pertama mengajak? Iya. Tapi sekarang bus utama terus melanjutkan? Iya. Saya masih terus. Masih terus melanjutkan. Nah, kondisi desa seperti apa bisa digambarkan? Jadi air bersih tidak ada? Iya. Jadi airnya itu berbau atau seperti apa? Sekarang itu air kami itu sudah tidak layak dikonsumsi. Jadi kami itu setiap hari kalau buat masak, buat mandi, buat mandinya anak balita itu, buat minum itu beli semua. Terus kayak tanaman kami itu sudah ini sudah apa ya, belum vaktunya kering itu sudah kering. Terus kayak asap setiap hari itu akan membakar limbah medis di perusahaan itu. Jadi asapnya itu menyebar ke warga. Jadi yang kami rasakan itu kayak bau ya karena pembakaran limbah medis dari pria itu. Tapi tidak ada pilihan mau tidak mau ya harus bertahan di desa karena itu rumah kan Bu? Iya. Tidak ada pilihan mau kemana lagi? Kami akan memperjuangkan lingkungan kami sampai kami aman dari limbah B3. Sampai aman? Iya. Bu Daru, Anda mendampingi dan mengadvokasi teman-teman. Jadi persisnya apa yang Anda temukan? Limbah B3 yang berbahayanya itu seperti apa? Ya jadi kami pertama kali bertemu dengan warga Lakardowo itu setelah ada kasus pemukulan ya oleh aparat polisian saat warga melakukan aksi menutup jalan desanya supaya truk yang masuk ke dalam pabrik yang membawa limbah itu tidak boleh masuk. Setelah pemukulan itu kemudian warga mencoba mencari bantuan ya mereka coba datang ke berbagai pihak. Setelah dia datang ke lembaga penelitian di salah satu universitas ternyata dari situ di arahkan untuk datang kepada kami. Itu pada bulan Maret 2016. Jadi sejak itu kami mendengarkan keluhan warga. Awalnya kami juga tidak percaya. Masa sih ada seperti itu kok limbah B3 ditimbun di dalam tanah sebagai tanah urukan gitu untuk membangun pabrik di atasnya. Dan ini limbah medis? Berbagai jenis limbah bahan berbahaya dan beracun. Dan itu betul-betul di antara rumah warga di desa ditimbun di tengah-tengah tanah di tengah-tengah rumah warga? Nah sebenarnya di awal mereka beroperasi itu tahun 2013 ya bulan April setelah mendapatkan izin lingkungan mereka kan boleh melakukan konstruksi. Nah pada saat itu setelah April itulah mereka melakukan konstruksi dan menggunakan material limbah ini sebagai tanah urukan. Jadi di dalam pabrik yang lebih banyak bahan beracunnya itu memang ada beberapa limbah B3 yang menurut kesaksian warga itu di istilahnya diberikan kepada warga. Juga sebagai tanah uruk untuk mereka membangun rumahnya juga. Dan warga tidak tahu itu? Iya warga tidak paham karena mereka berpikir ini alternatif dari tanah uruk yang kalau satu truk mereka harus beli 300 ribu. Di sini hanya membayar ongkos transport saja kepada supirnya paling mahal 100 ribu gitu. Padahal isinya itu tanah urukan yang isinya limbah? Iya limbah terutama limbah abu batu bara. Dan tidak tahu ketika itu warga? Ketika itu tidak tahu. Memang ketika kami pertama datang ke sana melihat banyak sekali gundukan-gundukan limbah abu batu bara berwarna hitam di pekarangan rumah. Kemudian anak main ayunan di atas gundukan tanah tersebut gitu ya. Dan pada awal masuk ke sana memang aksesnya itu sangat sulit karena pabrik ini diproteksi oleh pengamanan preman-preman gitu. Jadi orang mau masuk ke sana pasti di stop dulu ditanya mau kemana gitu. Jadi kita harus pada awal masuk itu menyamar gitu mungkin kesasar atau gimana gitu. Jadi akhirnya bisa masuk. Jadi bahkan aksesnya pun dipersulut. Iya. Terima kasih. Terima kasih.